bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita di channel sumber dakwah fisyah nah ini ada salah satu ustadz pendukung Prabowo Gibran ini beliau akan memberikan statement atau tanggapan tentang blunder-blunder yang pernah dilakukan mas Anies oke langsung kita melihat videonya apa tanggapan beliau let's go bulan bahkan sebelum penetapan Pak Paslon ya 02 waktu itu Babi pernah mengeluarkan sebuah pandangan bahwa ya Pak Prabowo ini sangat tulus dan seterusnya tapi ditekankan bahwa ya beliau bahkan pernah menggadaikan tanahnya ini menarik nih untuk mendukung Anies baru tahu saya kan kompetitornya gitu ya apalah terbelakang Babi mengeluarkan pendapat itu sebelum gini ya Pak Prabowo itu orang yang sering tidak mau diekspos terlalu besar beliau itu orang yang sangat tulus sangat ikhlas dan kebaikannya itu teman-teman kru coba ada iseng-iseng main di hambalang biaya tanyakan anak-anak SD SMP SMA di sana biaya tersesuanya dari mana makannya bagaimana antar jemputnya siapa tanyakan diam-diam jadi ketulusan itu jarang diekspos ya 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 Pak Anies pada waktu itu sangat dibantu oleh beliau dengan cash money dengan fasilitas dengan segala sangat dibantu dan orang tuh gak ada yang tahu dan Pak Prabowo itu gak suka ekspos begitu dari mana Pak Bicau karena saya suka hadir oh karena hubungannya dengan dekat dekat sekali lah jadi saya tuh merasa gimana ya gimana menyampaikan masyarakat dengan cara elegan maka satu ketika di mobil ketika Pak Anies jadi gubernur saya ucapkan begini terima kasih Pak Prabowo yang kuduk berjasa menjadikan Pak Anies sebagai gubernur salah satunya adalah menggadaikan dan sebagainya gitu itu hanya sebagai satu clue aja kalau dicari lain yang banyak justru viralnya sekarang oh iya seakan-akan ada yang memviralkan kena dilihat ada konteksnya lah pada waktu itu ya ini cerita lama iya iya oh iya tahun berapa itu kira-kira aslinya iya dong iya dong oh itu sudah oh itu sudah tujuh tahun yang lalu ya jadi siapalah yang pengenatnya kita mengucapkan terima kasih kepada Tengah Besar pada Pak Prabowo sekaligus dalam satu kesempatan saya juga datang ke tempat Pak Anies dulu ya ketika Pak Prabowo mau menawarkan Pak Anies sebagai wakil presiden what serius pernah ditawarkan iya dan saya datang ngomong ke Pak Anies langsung di waktu subuh gak mau Pak Anies mau jadi presiden oh ditawarkan ya of course i guarantee you iya sosial media akan rame silahkan dikonfirmasi saya datang itu kira-kira kalau boleh di sedikit lihat tahun 2000 oke ini menarik ya sangat menarik sebelum Nasdem oh jelas dong jelas dong tapi iya dong Nasdem kan beberapa bulan sebelum pernah juga mengajak Mas Gibran berarti Junian lah ya tahun-tahun lalu ya ya 2023 oh lalu intensitas subuh datang ke tempat Pak Prabowo itu kan sering iya ya memberi masukan ngobrol Pak Prabowo itu terbuka jadi kalau dia ada ide apa diundang kita ngobrol gitu salah satu makan siang gratis ya sedikit kita pindah ke situ itu udah lama beliau sebenarnya tahun 2006 2007 2008 beliau udah ngobicara itu iya waktu itu saya ceramah di depan beliau yang mungkin menjadi inspirasi saya bilang gini Ibnu Arabi itu konsep negarawan yang hebat dua kata dia buat negara hebat itu yang bagus satu jangan sampai ada rakyat yang lapar dua jangan sampai ada rakyat yang takut dalam Islam disebut itu dia sampai berdiri standing applause merangkul saya dan memeluk saya belum pernah saya dengar konsep negara yang kayak gini kata dia keren banget ini Kal makasih Pak nah selalu diskusi dalam salah satu diskusi 2023 itu bilang begitu siapa ya wakil ketika beliau ditetapkan oleh Gerindra sebagai capres salah satu dalam Malaysia itu Anis dan beliau minta saya kamu deket sama Anis deket Pak coba tanyain dia mau gak jadi wakil saya ini gak ada yang tahu ini luar biasa ya saya datang subuh-subuh saya telepon malam itu Pak Gup izin menghadapnya Pak Gup walaupun deket saya tetap menghormatinya Pak Gup iya iya datang dari besok pagi subuhan disini jam 5 saya datang ada satu orang penasehat spiritualnya beliau lah seorang Habib yang deket dengan beliau saya sampaikan gak mau jadinya presiden mau jadi presiden aduh saya akhirnya ngomong ini kata beliau ini opportunity buat saya terus saya bilang pakai bahasa Inggris waktu itu iya brother saya bilang if you are gold gold do not need opportunity ini ulama aswajah garis lurus lintas zaman lintas waktu emas tuh ya emas gak perlu peluang iya iya entahlah dia jawab apa saya lupa intinya dia gak bersedia sampai lagi gak apa-apa gak mau pak apa respon dari pak ya responnya ya kenapa kenapa kan beliau jadi wakil 5 tahun kemudian bisa jadi presiden dia bisa bisa 15 tahun pegang negara ini kalau dia benar dalam menjadi wakil menunjukkan ke negarawan yang hebat dan seterusnya itu 15 beliau bilang mas kenapa ya saksinya ada pas Afri Sabsuni kok waktu makan pagi sama bapak kalau gak salah apa disitu saya ingin mas Afri waktu itu perasaan babes sendiri sebagai orang yang menyaksikan beliau itu dibantu dalam proses dia menjadi gubernur karena katanya semua green round dengan biaya sendiri dari seluruh Indonesia itu disaksikan oleh putrinya Pak Asim disini apa rasa babes sebagai ya katakanlah sebagai orang yang di tengah mendengar jawaban itu sedih sedihnya karena kan kantornya kan di jalan medan merdeka kantor bapak kan di jalan medan merdeka juga hingga berapa blok begitu doang kenapa mesti ribet dateng aja langsung gak bakal ditolak Pak apa kabar atau minum kopi bareng atau siang bareng atau kabarnya katanya ditolak yang satu bilang kabarnya gak pernah ada komunikasi yang satu bilang udah udah mencoba bener-bener kalau lihat saya lihat sih the lack of communication disitu ada komunikasi yang parah disitu tapi kan bisa ngomong di publik saya begini karena bapak begitu bisa bukan 11 dari 100 disitu patah hati semua orang yang mengerti perjalanan ini yang dekat-dekat seperti ya patah hati why did you say that sampai saya WA gitu loh we still love you why did you say like that gitu loh day guys parah 11 dari 100 mas anis parah gila kejam menteri pertahanan di luar negeri itu melambung seperti itu universitas pertahanan kayak apa ganteng semua kayak apa prestasi gemilang kementerian terbaik cuma dapet poin dari 10 cuma satu kira saya bilang nah ketika babi mendapatkan sikap seperti itu dan kecewa sebagai teman sebagai orang yang di tengah lalu babi melaporkan ke beriau yang menawarkan bagian itu Pak Pak Prabowo gimana respon dari sana ya respon cuma kaget aja kaget ya kaget ya kenapa dia begitu sama saya bahkan beliau pernah pada waktu itu sebelum terjadi kekecewaan dahsyat dalam debat kan kalau saya jadi mungkin dia juga salah satu yang akan dirangkul oleh Bapak karena Bapak sifatnya akan merangkul dalam pidato beliau juga saya akan jadi presiden untuk untuk yang mencintai saya dan yang membenci saya dia akan cerangkul semua jadi dia bilang seperti itu jadi kenapa mesti menyerang apalagi ganjar apa itu ya kan di debat tiga kan ada textnya entah siapa yang bikin iya iya tator apa segala macamnya iya kan kalau lu punya visioner yang baik jangan baca itu Barack Obama dalam debat terakhir ada textnya dia buang iya betul gak bener nih text gue mau ngomong aja langsung keren gitu loh mungkin belum nonton film itu kali ya apa tuh judulnya terus kemudian ya oke yang menarik tadi oh anak babik Heikel kecewa tapi ada rasa kaget kaget kenapa berubah sikapnya ya drastis kaget yang lebih kaget di debat pertama itu membawa satu orang yang pokoknya parah sedih sedih dan dia pendukung Prabowo sedih banget ini tidak tahu apa-apa ditangkep sama Brimob dan terbunuh dan usianya 15 tahun kenapa mesti begitu andai kata dia benar-benar pendukung Prabowo gak pantas juga andai kata andai kata gak pantas juga jadi banyak blunder-blunder yang dilakukan oleh beliau entah siapa konsultannya entah siapa penasehatnya kayaknya saya bilang ini kayak bukan Anies nih oh kagetnya waktu mendengar jawaban ini seperti berubah pribadi yang dulu yang babi kenal kan gak gini apalagi ngomong sama lukisan itu lebih kaget ini kayaknya bukan mas Anies nih disitu orang-orang deketnya Tom siapa lagi Tom Lembong deket-deket situ siapa lagi yang deket-deket dia ada apa ini kenapa jadi nyerang saya sempat ketemu Mbak Mardani Alisera saya temuin kenapa tuh orang ada beberapa jawaban kenapa tuh orang kenapa gak cool kenapa gak debatnya dibuka dengan kata-kata kan yang hancurnya mereka semua didebatkan naiknya Bapak kita cuman menampilkan pribadi Bapak ya betul belum ntar gak bisa diapapain emang gak bisa disetting orangnya begitu dibilang ham saya bilang aduh kenapa bahasi sih ngomongannya saya bilang coba sebutkan ada berapa jenderal yang ada pada yang sebutin ganteng kenapa ketangkep gak kenapa hanya dia sendiri yang masang badan disitu heroiknya kacau karena kacau gue yang masang badan ditutupi semua atasannya sampai sekarang tapi DKP 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 DKP-nya itu Wiranto waktu itu yang ada misi ada rivalitas yang benar itu muladi ketika dibentuk tim TGPF tim gak bukan mencari fakta menentukan bahwa Pak Prabowo tidak bersalah dan tidak terlibat sama sekali dalam hal itu Munir bicara di SCTV sama Fadlizon Pak Prabowo tidak bersalah ke pengadilan dan sampaikan mau tapi pengadilan gak pernah digelar yaudah kata beliau Mikul Dur Mendemjeruh keren ya sih itu jadi kita tuh angkat itu angkat kebaikan-kebaikan beliau biar gimana pun setelah ngeliat keadaan kayak begini oke we do do not want Anis gitu loh and we do not want Ganjar gitu loh emang kalau saya dari awal dari 2000 dari Megapro juga saya udah 2009 iya dong Megapro kita kemudian Prabowo Hatta ke beliau Prabowo Sandi juga ke beliau ketika beliau tidak ada rencana untuk saya sempat sampaikan ya mungkin ada Pak Mahfud ada Pak Anis tokoh-tokoh yang mungkin bisa naik di 2024 tapi ternyata ketika Gerindra menetapkan Pak Prabowo udah semua udah minggir semua minggir tetap beliau begitu begitulah kurang lebih jadi waktu jauh sebelum Pilpres setelah dapat jawaban yang Mbak B. Haikal itu kecewa lalu apa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo kan tentukan kalau udah dikasih kesempatan tolong nanti bilang kalau saya udah selesai bisa dilanjutkan bahkan 15 tahun sepertinya luar biasa sekali itu 5 tahun wakil 10 tahun berarti kan itu kan pilihan awal dari beliau sebagai pribadi atau tidak saya belum tahu tapi yang jelas nggak perlu lihat dari kronologi waktunya ya ya dong mungkin saya takut ini mungkin juga Bapak minta sama yang lain minta Pak Erick minta juga sama yang lain oh siapa yang memberikan respon begitu juga saya pernah menghubungi Bapak Bapak soal ini jatim aja kan terus juga jadi wahid kan banyak yang Bapaknya iya betul jadi nggak berani mengatakan yang pertama atau tidak tapi awal mungkin bagian di awal itu iya nah responnya kaget aja kenapa ada apa justru kan saya udah tua saya akan banyak di backup oleh wakil dan wakil itu berperan ketika saya menjadi universitas betul jadi Bapak itu minta orang-orang yang punya wawasan dan Bapak pada waktu ngomong Anies dan Ganjar adalah putra salah satu dari putra putra terbaik bangsa yang herannya sampai detik ini nggak ada balasan dari Anies maupun Ganjar ya kalau negarawan bales dong salam bales dong ya kita dibilang putra putri terbaik bangsa saya juga bapak juga salah satu bapak bangsa keren bukannya terlibat HAM 11 dari 100 masyarakat Indonesia nggak bisa terima itu dia itu dia nggak bisa terima penghinaan begitu nggak bisa terima apalagi di depan publik ya come on cerdas lah nggak ngerti apa yang ada dalam pikiran ini salah satu apa itu yang bikin salah satu bukti yang mencengangkan lagi untuk kita simak apanya keren ini dari Ustadz Aswaja Ustadz Garis Lurus yaitu Ustadz Babeh Haikal Masya Allah ini ulama yang sangat tawaduk bukannya guys jadi kita tahu lah siapa yang sebenarnya diisu-isukan pengkhianat jadi bukan Pak Prabowo sampai rela menjual tanah kalau kata Ustadz Babeh Haikal Masya Allah dan juga partainya sampai berdonasi untuk mendukung Mas Anies Masya Allah waduh parah sih memang pikin air susu di bersiru tubah Mas Anies pernah ngajak Mas Gibran itu kaget juga sih itu dari pamannya Pak Jokowi yang secara otomatis kakeknya Mas Gibran kakeknya Wakil Presiden nah itu ternyata beliau pernah juga mengajak Mas Gibran ditolak dan ini Pak Prabowo mengajak Mas Anies Mas Anies yang nolak pokoknya simpulkan kalian sendiri tulis di kolom komentar apa pendapat kalian saya akhiri dan pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia kita tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran sampai menuju istana Wabila Tepikul Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh